Intro Seusai kabar pencapatannya sebagai Ketua DPD-PDI Perjuangan Maluku Beredar surat yang ditulis oleh Gubernur Maluku Murad Ismail Dalam surat tersebut, Murad Ismail mengaku bahwa dirinya tak pernah mendaftarkan diri masuk PDIP Dituliskan oleh Murad bahwa dirinya mendapatkan posisi di PDIP setelah menerima mandat dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Menanggapi surat pencopotan dirinya, Murad menyatakan bahwa dirinya menerimanya dan menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarno Putri Dilansir dari Tribun Ambon.com, Murad menerangkan awal mula kiprah politiknya bersama partai berlambang banteng itu Dikatakan olehnya bahwa sebagai pensiunan Polri dirinya memiliki sikap tak mau dan tak melamar sebagai anggota parpol manapun Posisinya di DPD-PDIP Maluku diterimanya sebagai bentuk penghormatan terhadap Megawati Soekarno Putri Hal ini lantaran Megawati pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, sehingga Murad sebagai prajurit harus menghormatinya Murad pun menyatakan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi atas jabatan yang diembangnya, termasuk apabila diberhentikan Ada pun Murad mengembang tugas sebagai Ketua DPD-PDIP Maluku sejak Juli 2019 hingga Mei 2023 Sebelumnya, Murad diberhentikan dari posisinya tersebut karena dianggap melakukan hal tak terpuji saat dimintai klarifikasi terkait kepindahan istrinya ke partai lain Untuk diketahui, PDIP memiliki aturan bahwa pasangan suami istri tidak boleh berbeda partai Sementara itu, Ketua DPP-PDIP Pak Jarod Saiful Hidayak memastikan bahwa Murad sudah dipecat dari partai Ada pun Jarodlah yang berhadapan langsung dengan Murad saat klarifikasi Disebutkan saat itu Murad emosi hingga mengebrak meja dan kemudian meninggalkan ruangan